Pemirsa di Hari Raya Nyepi ini kita akan pantau kondisi terkini di Bali dan juga aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Saifulah di Bali dan Andi Himawan di Pelabuhan Ketapang. Saya ke Saifulah terlebih dahulu. Saiful, selamat siang. Hari ini umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1945. Bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi terkini di Bali, Saiful? Ya, Reino, terima kasih selamat siang. Seperti yang dikatakan tadi bahwa hari ini umat Hindu Bali merayakan Hari Raya Nyepi, menyampu tahun baru Saka 1945. Hari ini dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 besok Kamis, umat Hindu melakukan takpa berata penyepian namanya Reino. Takpa berata penyepian itu, satu, tidak berpergian atau tidak berkergiatan amati karya, tidak menyalakan api, amati gini. Tidak berpergian itu, amati lelungan, tidak bersenang-senang, amati lelungan. Otomatis dengan dia melakukan takpa berata penyepian tadi, suasana di jalan-jalan. Seperti seperti itu, Mas Reino. Baik, Saiful, lalu bagaimana dengan umat lain, apa yang mereka lakukan? Mengingat ada pembatasan aktivitas begitu ya di luar rumah berlaku untuk semua orang di wilayah Bali? Ya, betul sekali. Umat harus menyelesaikan walaupun dia bukan umat Hindu Bali ya. Jadi mereka walaupun di dalam rumah, mereka tidak boleh menyalakan lampu atau bunyi-bunyian seperti hari-hari biasanya. Termasuk di hotel. Di hotel juga ada pembatasan-pembatasan. Jadi wisatawan asing yang ada di dalam, di hotel itu tidak boleh juga keluar hotel ya. Termasuk ke pantai juga ada pembatasan-pembatasan dari hotel. Seperti itu mungkin, Mas Reino. Baik, terima kasih Saifulah untuk informasi Anda langsung dari Bali. Kita beralih ke Andi Himawan yang saat ini sudah berada di Pelabuhan Ketapang. Selamat siang, Andi. Bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Ketapang? Apakah penyebrangan masih terpantau di sana? Ya, dapat kami laporkan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, jalur penyekaman Jawa Bali. Kondisi terkini, Pelabuhan Ketapang masih dalam kondisi ditutup aktivitas penyebrangan dari Jawa ke Bali. Untuk menghormati perayaan hari raya nyepi, umat hindu yang ada di Bali. Penutupan aktivitas penyebrangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini terjadi sejak tanggal 21 malam tadi, mulai pukul 23.00. Dan akan dibuka besok tanggal 22 Maret pada jam 04.00 WIB. Berdasarkan pantauan metrotv di lapangan, mulai siang ini sudah mulai banyak perdatangan truk logistik maupun truk sekabur yang akan menjadang ke Bali. Mereka memilih memasuki atau antri lebih awal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, disarankan lebih aman di area parkir di Pelabuhan daripada di jalan-jalan di luar. Oke, berarti meskipun ditutup untuk hari ini, tetapi masih ada kendaraan yang datang pada hari ini ke Pelabuhan Ketapang untuk kemudian menyeberang di esok hari. Seperti apa antrian kendaraan di sana? Apakah cukup panjang atau hanya beberapa kendaraan saja yang tiba di sana? Berdasarkan pantauan metrotv di siang ini, sudah beberapa truk berarti sekitar 50 truk ukuran sedang dan ukuran besar sudah antri lebih awal di area parkir di dalam Pelabuhan. Sementara untuk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, atau di Pelabuhan Ketapang, untuk penuh cuman banyak untuk pergi ke jalur jarak pendek atau penyeberangan jawaban. Sementara untuk penyeberangan beruang lombong atau Ketapang lembar, itu masih dibuka untuk hari ini dan dilayangi oleh enam armada kapal. Baik, terima kasih Andi Himawan untuk informasi Anda langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dan sebelumnya juga ada rekan Sefuloh yang melaporkan langsung kondisi nyepi di Pulau Dewata pada hari ini. Selamat kembali bertugas teman-teman.